oke luar biasa ini apa salah satu upaya meningkatkan apa ya taras hidup kalau kita tinggal disini kita menjadi warga satu-satunya yang tinggal disini karena gak ada warga sama sekali tuh hampir berapa rumah ya dari sana ya gak ada orang oh disana ada disana lebih tinggi kalau gak salah lebih tertata kalau sebelah sana kalau sebelah sini memang mungkin lebih rendah sih disini oke sobat survivor kita sedang ada di sepunggur sepunggur jalur berapa ini bu ini jalur poros oh jalur poros kalau ibu rumahnya dimana bu ibu punya jualan juga disini atau gimana mau belanja oh gitu ya si kecil mau beli ya ini apa namanya ini bazar bazar takjil ramadhan mantap jiwa di sepunggur ya jalur berapa ini kita di sepunggur 16 poros oke iya dan ini kita video kita pertama kali ini membahas terkait kuliner takjil di sepunggur daerah transmigrasi kalau di sepunggur ini gak ada SP-SP nya gitu ya bu ya pokoknya sepunggur aja sepunggur lama sama sepunggur baru iya oh gitu itu satu UPT atau beda satu UPT oh satu UPT gitu ini biasanya pelanjur yang beli biasanya dari mana sih mbak ya dari sekeliling sini saja oh gitu ada yang seperti dari Tanjung jalan-jalan ke sini terus belanja biasanya tahun lalu belum ini baru pertama kali oh baru pertama kali wah luar biasa ini buat sendiri atau gimana buat sendiri ada yang nitip juga ada tadi satu oh ada ya oke ini ada kolak ya kolak apa ini wih kolak ubi ungu jadi yang ungunya ini berasal dari ubi itu ya bu ya oke terus juga ada tau isi putuk-putuk ya oh bapak goreng oh bapak goreng terus juga ada kolak pisang sosis oh guguknya guguknya gak menggonggong itu sudah ini apa namanya cireng ya iya cireng terus juga ada risol ya atau apa ya oh nugget pisang terus ini cireng oh cirengnya begini ya modelnya oh gitu yang paling jago masak diantara tiga ini yang mana ini oh ini namanya siapa bu lihat dulu dong di kamera bu gak mau gak mau oh gak mau gak boleh oh gak boleh gitu ya oke jadi jadi marketingnya ibu ini ya ya marketingnya marketingnya oke luar biasa ini apa salah satu upaya meningkatkan apa ya cara hidup bukan sih maksudnya kreativitas juga gitu kan ya semoga warga Tanjung Selor ibu kota Kaltara terus warga sekitar Selimau bisa jalan-jalan kesini sekali-kali bisa ngambuh-burit sekalian bu ya ya siapa dan bisa belanja bak kuliner buka puasa di Sepunggur salah satu daerah transmigrasi yang ada di Kalimantan Utara mau tanya harganya ini soalnya kadang-kadang kan banyak yang nanya berapa sih harga takjil yang dijual di Sepunggur misalnya ini kalau kolak dihargai berapa ini yang kecil Rp. 2.000 oh Rp. 2.000 ya murah meriah berarti ya terus ini kita isi Rp. 2.000 Rp. 2.000 itu Rp. 1.000 Rp. 1.000 itu Rp. 2.000 Rp. 2.000 kalau ini Rp. 1.000 Rp. 1.000 Rp. 1.000 sama Rp. 1.000 oke ini apa namanya chefnya luar biasa ini kondisi di Sepunggur ini halo jadi ini adalah istri saya ini kali kedua saya bawa ke lokasi transmigrasi nah kebetulan kita berada di Sepunggur yang memang lahannya tidak ditinggali ya dari tahun 2017 ini dibuka tapi karena mungkin kondisi alamnya yang ekstrim seperti pasang surut yang terlalu tinggi dan juga pertimbangan lain sehingga warga-warga tidak tinggal disini seperti itu nah kita mau tanya-tanya nih apakah mau tinggal disini gimana mau tinggal disini kenapa apa yang kira-kira menyebabkan warganya tidak tinggal disini kalau menurut Anda sepi gak ada listrik terus apalagi gak bisa nanam nanam apa disini oh gitu ya ya mau nanam apa menurut Anda apa yang bisa ditanam disini ya gak usah nanam kita ini aja apa kita tanam padi aja disini eh apa bukan tanam padi sih seperti kayak pelihara ikan gitu jadi ikan tambak kan banyak duitnya tuh bisa dapat duit banyak karena lahannya luas ya lahannya luas kan 2 hektare kan disini untuk satu rumah apa untuk satu rumah iya untuk satu rumah dapat 2 hektare iya iya dapat 2 hektare kalau gak salah dengan lahan-lahan kedua kalau gak salah sih tuh jadi kayak kota mati disini ya jadi tuh ya kondisi lahannya ya jadi orang gak betah tinggal disini ya pernah masuk daerah yang mirip seperti ini sebelumnya gak belum belum ya baru pertama ini lokasinya seperti itu guys rumahnya kalau mau kesini lagi mau ngapain kalau mau jalan-jalan kesini lagi nanti jalan aja gak mau mancing boleh kira-kira ikan apa yang ada disini biasanya kalau air begini kan anda kan orang dayak jadi mungkin tahu jenis-jenis ikan gak pernah mancing jadi gak tahu oh gitu bakal dapat ikan apa kalau mancing di air yang begini oh gitu ya kita akan masuk ke salah satu rumah trans disini seperti apakah di dalamnya kita akan masuk ke dalam ih serem sih oke tapi kayaknya gak memungkinkan sih kita cuma mau lewat sampai disini aja kayaknya karena gak ada kayunya ini tuh gak ada kayunya masuk ke dalam wow serem juga kalau kita masuk ke dalam coba kita menginjakkan kaki eh gak berani sih masuk ke dalam permisi ya kita gak berani masuk sih karena emang kondisinya gini kita salah injak saja ini kita bakal langsung jatuh dan kita gak bisa ketemu lagi karena ini lagi pasang akhirnya nih ini bakal naik terus akhirnya nih sampai menutupi yang masih terlihat daratan kecuali mungkin apa pematang-pematangnya ini masih gak sampai tertutup lah begitu ini banyak ikan juga disini biasanya orang mancing juga sih ups gak berani masuk beda nih terima kasih 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 Terima kasih